Halo semuanya, selamat datang kembali di Maswatch YouTube channel, masih bersama saya Theo ya kali ini gue akan review brand yang selama ini kita udah punya tapi mungkin jarang gue review ya dan kali ini gue gak cuman satu tapi bakal tiga sekaligus ya dari sini kalian udah tau kan brand apa yang akan gue review tapi kalian pasti kan belum tau SKU modelnya kan oh iya jaket gue ada yang bedanya nah oke SKU apa aja yang di dalam ini stay tune oke dari yang pertama dulu ya box pertama ini gue ambilnya secara random ya langsung aja gue buka ya 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 mido Swiss watches since 1918 oke langsung aja ya udah keliatan nih ya kira-kira buat kalian penggemar mido udah tau kan ini model apa nah yang belum tau gue akan kasih tau ya ini termasuk salah satu family dari mido ocean star tapi tepatnya ini adalah mido ocean star kapitan atau kapten dengan kode SKU M026 629 17 05100 GMT atau GMT ya jadi udah udah pernah punya middle ocean star yang sebelumnya kalo kalian udah udah tau atau udah pernah punya mido ocean star yang sebelumnya mereka kan basic ya kD3 3 hands analog nah kali ini dia ada fitur GMT nah buat kalian yang udah nunggu langsung aja ya gue review Biasanya gue bahas dari case luarnya dulu ya Yang udah pasti keliatan ya Oke untuk kalian yang biasanya suka jam midsize ya Atau mungkin gak terlalu gede Kayaknya harus sedikit nelen kecewa sih Karena jam ini diameternya itu kurang lebih di 44mm ya Terus untuk ketebalannya di 13,2mm Jadi kurang lebih 1,3cm ya untuk tebelnya Nah kalau movement atau kalibernya automatic dan kaliber 80 ya Base nya di ETA atau ETA C07.661 ya Dan kalian pasti udah tau kalau mido ini adalah swiss made Nah kalau untuk bezelnya nih Rotating bezelnya ini dia terbuat dari keramik Jadi kalau kalian lihat video ini keliatan shiny banget kan Nah karena ini bezelnya terbuat dari keramik Dan ini adalah rotating bezel yang sebetulnya menurut gue sih cukup renyahnya Cukup renyah dan presisi Nah fiturnya selain itu tetap standar ya di dialnya disini ada date Terus warna dialnya disini black Cuman untuk warna di rotating bezelnya ini lebih ke navy ya Nah buat kalian yang suka ganti-ganti strap Disini lock widthnya adalah 22mm Ya jadi kalau kalian suka ganti-ganti strap misalkan mau diganti NATO Ganti Zulu atau rubber Pastiin pilih strapnya yang 22mm Nah untuk lock-to-locknya sendiri Ini lumayan gede juga ya dari sini-sini Kurang lebih 50mm ya Jadi kalau seandainya kalian punya pergelangan kecil yang kira-kira saku Mungkin agak sedikit Gede ya Tapi it's okay Masih nyaman sih di pergelangan Lagi-lagi Swiss made gak pernah mengecewakan sih Mau segede apapun Mau keliatannya setebal apapun Waktu on hands itu pasti nyaman Ini salah satu kelebihannya Swiss made ya Walaupun mungkin dalam segi fitur atau teknologi Mungkin keliatannya ya dia begitu-begitu aja sih Tapi nah ini yang biasanya brand lain mungkin belum punya Nah untuk case materialnya sendiri Ini terbuatnya dari stainless steel Mungkin biasanya beberapa ada yang titanium Tapi enggak ini stainless steel Untuk di edge-nya sini finishingnya brush Tapi untuk di pojoknya sini ada polish Dan di atas sini yang bagian atas ini Ini juga brush Kalau kacanya sendiri Dia udah terbuat dari sapphire Sama ada anti-reflective coatingnya Nah bedanya Sama mid-ocean star yang sebelumnya Selain GMT apa? Nah Kalau menurut gue sih Di dial Jarak antara dial ke kacanya ini Dia agak dalam ya Kalau yang Pertama mungkin karena dia gak ada fitur GMT Jadinya dia lebih Dial ke kacanya itu lebih keliatan Kayak mepet gitu ya Jadi kesannya jamnya lebih keliatan lebih tipis Nah kalau di sini Di chapteringnya Di sini ada 24 hour ya Jadinya mungkin karena ada jarak itu Dia agak sedikit lebih dalam ya Kalau kalian lihat di sini Sedikit ada jarak Ya walaupun gak terlalu dalam banget Tapi lumayan sih keliatan Nah untuk back case-nya sendiri Menarik juga sih Modelnya ada Kayak Worldline bezel gitu Nah ini dia Nah di sini ada Nama-nama negara Ya Sama GMT plus minus Waktu Di negara bagian masing-masing Di sini Nah untuk water resistance-nya sendiri Jadi dia ini di 200 meter ya Jadi pressure-nya itu di 200 meter Nah untuk strap-nya sendiri Ini dari fabric ya Kalau gue bilang sih Gue bilang canvas Tapi kayak cordura Dibilang cordura Kayaknya juga kurang strong sih Tapi Yang jelas ini fabric Cuman di Baliknya ini Leather ya Lebih ke Kayak suede gitu sih Terus ada Logonya Mido Di sini Jadi ini biasanya Kalau strap kayak gini Ini namanya hybrid ya Karena dua bahan berbeda ya Yang di mix Jadi satu Dengan model simple stitch Di sini Nah fitur yang lain adalah Tadi yang gue bilang GMT hands Mungkin kalau kalian Belum tau GMT hands ini Bisa buat dual time Ya gue biasanya Kalau pakai GMT ini Fiturnya buat Ngecek dual time Di negara lain Atau mungkin gue ngecek World time ya Kira-kira di negara lain Itu jam berapa Kalau di kita jam berapa Menarik sih Sebenarnya Mido ini So Buat kalian yang udah Nungguin Atau mungkin penasaran Gue sama Mido GMT ini Ocean Star Capitan GMT ini Ini udah ready ya Di kita Jadi kalian bisa langsung aja Nungguin website kita Di jamtangan.com Untuk cari Mido ini Kalau bingung kata kuncinya Atau gak hafal SKU nya Mungkin kalian bisa Cukup ketik di M026 aja Atau mungkin Ocean Star Itu aja udah cukup sih Dia bakal muncul semua ya Varian-varian yang kita punya M026 aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ah ini dia Apa yang ada disini Langsung aja ya Sepertinya Masih tetep Sama sih ya Masih tetep sama Langsung aja Gue keluarin disini Oke Wow This is so nice Nah kalau yang tadi Mido Ocean Star Captain Tapi yang Warnanya Lebih ke Navy Black Dan strapnya Fabric Dan letter ya Strapnya Atau hybrid Nah yang kali ini Gue pegang Ini kayaknya lebih Colorful Sedikit ya Ya walaupun sebetulnya Base nya tetep Black Ya dial nya black Dan keramik bezel nya Ini black Tapi yang menarik disini Adalah Index marker Loomnya itu kelihatan Lebih greenish Atau lebih hijau Terus ada Contras di Chattering nya Ini Yang buat Tanda 24 Hour nya Ini Itu marker Angkanya warnanya Orange Jadi Kalau gue bilang Gue lebih suka ini Sih kombinasi Warnanya Dibanding yang tadi Kalau yang tadi itu Terlalu monochrome Gue gak bilang jelek Selera ya Kalau yang tadi itu Terlalu monochrome Mungkin kalau yang suka main aman Di warna sih Yang tadi mungkin lebih cocok Tapi kalau gue Lebih suka yang ini Karena walaupun Warnanya kelihatannya Basic banget Black Tapi karena ada Contras nya Ini kelihatan Lebih menarik sih Nah kalau yang varian tadi Strap nya Fabric Kalau yang ini Strap nya Stainless steel ya Strap nya ini Stainless steel Ukurannya tetep 22 mm Ini kalian Kalau mau ganti-ganti Strap juga Tetep bisa kok Tetep bisa dilepas Dari belakang Disini ada Celah buat Congkel Spring bar nya Back case nya juga Masih tetep sama Model nya GMT ya Sama World Time Ada nama-nama negara Disini Nah untuk Style Strap nya sendiri Mungkin Oyster ya Model nya Cuman disini Dia ada 2 Finishing Yang sebelah Tepinya disini Kiri kanannya Ini brush Finishing nya Nah kalau yang Tengahnya ini Polish ya Jadi mengkilat Jadi mengkilat banget Jadi kalau dipakai Begini sih emang Terkesan nya mewah Tapi kalau gue punya Yang ini Gue sih lebih Suka gunain Pakai Strap Zulu Dan gue akan Cari warna yang sesuai Dengan Marker di Chapter ring nya Ini ya Orange Jadi warnanya Biar lebih Contras Dan lebih Nyala Dan yang menarik lagi Adalah disini GMT hands nya Atau jarum GMT nya Itu juga Orange Nah Ini yang bikin Gue suka Jadi kontras nya Makin keliatan ya Si Disini GMT hands nya Ini orange Dan untuk Second hands nya Atau jarum detik nya Ujung nya juga Ada aksen orange nya Disini Kalau movement Caliber nya Tetap sama ya Automatic Kaliber 80 Base nya Di ETA C07.661 Atau ETA C07.661 Kaliber 80 Buat yang kalian Belum tau Itu maksudnya Power serve nya Bisa bertahan Sampai 80 jam Ketika Sudah terisi penuh Ya Dan untuk Base nya Disini tetap sama Yang tadi Berbahan keramik Kacanya juga Sapphire crystal Dengan anti-reflective coating Jadi Kelihatan jernih banget Terus Untuk case nya juga sama 44mm Dengan ketebalan 13,2mm Dan Lock to lock nya 50mm Atau 5 cm Seperti ya Nah Kalau disini Dia gak ada Gak ada secure lock nya Dia langsung Push Kayak gini Nah sekarang Kalau on hands nya Kira-kira seperti ini Gue emang bukan Favorit black sih Tapi jujur aja Black yang ini Gue suka banget Karena ada kontras nya Dan dipakai nya juga Warnanya keliatan Lebih elegans Sporty Tapi Elegans sih Ya mungkin disini sih Cuman Ganti warna strap aja Udah bisa Nangkat penampilannya dia sih Begini aja udah keren Tapi kalau mungkin Lebih kontras lagi Tinggal ganti strap nya aja sih Gampang 22mm Bisa ditemuin Dimana aja Yang ini juga udah Ready ya Di website kita So kalian Kalau yang mau berburu Bisa langsung ke Website kita juga Langsung di Procasing Atau melalui aplikasi Juga bisa Oke Next Yang terakhir Nah Langsung aja gue buka Hmm Bungkusnya agak beda nih Agar mixed feeling Hmm Rupanya masih tetap sama sih Cuman Hmm Ini dia Kalian pasti udah sering Nemuin warna ini kan Two tones Warnanya Silver And Rose gold Nah Yang ini adalah Mido Ocean Star Capitan M026 629-2205100 GMT Nah Rupanya 3 box tadi itu Adalah Mido Ocean Star Capitan GMT ya Untuk spesifikasinya Masih tetap sama Sama yang tadi Case nya juga Sama 44mm Dengan Lock to lock nya 50mm Dengan Ketebalannya 13,2mm Sapphire Crystal Kacanya Dengan anti-reflective coating Tapi Yang disini Yang membedakan adalah Dia adalah Two tones Bahannya tetap Di stainless steel With rose gold PVD coating Nah Untuk di rotating bezel nya Untuk di tepinya ini Di edge nya Ini juga ada Aksen rose gold nya Dan keramik bezel nya Yang tadi polos Dan Painting nya Putih Ini untuk di marker Angka bezel nya Ini juga Aksen nya Lebih ke rose gold Dan untuk di marker Index markernya sendiri Untuk di tepi-tepinya Ini ada bingkainya Rose gold juga Cuman disini Untuk di Loom nya Dia lebih putih Dibanding yang tadi Yang agak greenish Yang favorit gue Cuman disini Walaupun Two tones Dia kayaknya Warnanya lebih ke Apa ya Simple Elegance Jadi gak ada Aksen warna yang Macem-macem Selain black Sama Rose gold nya sendiri Jadi untuk Chaptering nya Yang 24 hour Ini juga Made black Dial nya juga Made black Simple Tapi Elegance Jujur Kalo Gue sih Gue kurang suka Warna ini Tapi bukan Lagi-lagi Bukan karena ini Jelek ya Selera aja Kalo buat yang Mau kesan mewah Tapi Sekaligus Bisa casual And sporty Dan suka GMT Apalagi Kalian suka Mido Ini cocok Buat kalian Kalo buat yang Suka Warna-warni Contras Yang tadi ya Yang ada Aksen Orange nya Kalo buat yang Casual Tapi main warna Aman Mungkin bisa Yang pilih Strap Fabric Tadi ya Dan untuk Fiturnya Semuanya tetap Sama ya Ada GMT Ada GMT nya Terus Diverse watch Ini termasuk Diverse watch Di 200 meter Untuk water pressure Tapi untuk Rantai nya Sama ya Seperti yang Seperti yang tadi Dia gak ada Secure lock nya Dia cuman Fold over With double Push button Jadi simple banget Tinggal diangkat Tinggal dipencet Buka Udah Yang mau ganti-ganti Strap Lagi-lagi Cuman 22mm Dan ini Bisa Digantinya Dengan strap Universal Sesuai dengan Selera Kalian Kalo warnanya Gini sih Biasanya cocoknya Pake letter Oke Ini tadi Triple Mido Ocean Star Capitan GMT Yang barusan Gue bahas sedikit Mengenai Spek nya Jadi kalian yang udah Nungguin ini Udah ada gambaran Kira-kira Gede dan tebelnya Seberapa Dan bentuknya Kayak apa Ini tiga-tiganya Sekarang udah On hands Jadi ada Tiga style Elegance Ini casual Yang paling aman Warnanya tadi Gue sebut Nah ini yang Sebetulnya Gue bilang Lebih colorful Nah ini Favorit gue Kalau yang dua Ini terlalu aman Sih Selera kalian Yang mana Well itu tergantung Kalian sih Kalo gue udah pasti Pilihan gue yang mana Gue suka yang colorful Oh iya Untuk range nya Range harga Ini gue sebut range harga Mungkin kalian bisa Cek langsung Di jamtangan.com Buat pastinya Tapi kalo untuk range nya Untuk Swiss made Dengan fitur Kayak gini Sebetulnya gak terlalu Mahal sih Masih di range Sekitar 18 Sampai 21 Sekian lah Nah untuk pastinya Kalian bisa langsung Cek di website kita ya Yang mau berburu Langsung Silahkan Yang udah nungguin Ini dari lama Juga Langsung aja Gak usah nunggu lagi Keburu Auto stock Oke Ini dia Triple Meadow Ocean Star Captain GMT Oke Tadi udah gue Bahas kan Tadi Tiga Meadow Ocean Star Dan mereka Masing-masing punya Keunikan Sendiri ya Buat yang udah Nungguin nih Ocean Star Lagi-lagi Kalian bisa langsung aja ya Ke web kita Di jamtangan.com Atau ke aplikasi kita Ya Kalau udah download Bisa langsung aja Oh ya Gue ingetin sekali lagi Jangan lupa Subscribe ya Karena Channel kita ini kan Mungkin kalian Yang udah ngikutin Dari lama Atau mungkin udah subscribe Dari lama Beberapa waktu ini kan Kalian udah tau ya Gue sering Ngadain event-event Dan pastinya itu Biasanya kalau gak event quiz Giveaway ya Kayaknya giveaway deh Lebih asik kan giveaway Dan itu pasti kita utamain Buat yang udah Subscribe So Jangan lupa Subscribe ya Like Atau mungkin Kalian boleh komen Apa aja Pendapat Saran Atau mungkin Apa yang bakal gue review Atau giveaway apa Kita bakal terima kok Oke See you on the next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax